Intro Halo adik-adik selamat pagi Kita bertemu lagi di sekolah minggu online Tentunya udah pada siap semua ya Mau sekolah minggu bajunya udah rapi ya Nah sebelum mulai sekolah minggu kakak mau tanya Siapa yang hari ini bangun pagi sebelum jam 7 pagi? Ayo angkat tangan Oh pinter semua udah bangun pagi ya Bangun pagi-pagi membantu ibu ya tentunya ya Ada yang menyapu, ada yang membantu cuci baju mungkin ya Nah sekarang kita bersiap-siap mau sekolah minggu Nah sebelum kita sekolah minggu kita akan nyanyi dulu ya Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati Aku Diberkati Aku Diberkati Sepanjang hidungku Diberkati Bila waktu pagi hari siang berganti malam Aku Diberkati Tengke-keke Tengke-keke Nenek-nenek Teng-teng-teng Teng-teng 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 Pemudanya Pemudinya Semuanya Diberkati Tuhan Aku Diberkati Sepanjang 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 hidupku Diberkati Bila waktu pagi hari siang berganti malam Aku Diberkati Kake-keke Kake-keke Nenek-nenek Teng-teng 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 Pemudanya Pemudinya Semuanya Diberkati Tuhan Aku Diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Bila waktu pagi hari siang berganti malam Aku Diberkati Aku Diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Bila waktu pagi hari siang berganti malam Aku Diberkati Kake-keke Nenek-nenek Teng-teng 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 Bila waktu pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Setelah kita memuji Tuhan, sebelum melanjutkan sekolah minggu, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk berkatmu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini, di mana kami boleh bangun pagi dan kami sudah boleh memasuki Minggu Prapaskah keempat untuk memperingati Minggu Sengsara di mana kami akan menaikkan Paskah di minggu-minggu depan. Ya Tuhan Yesus, setelah kami di dalam kebaktian ini, berikan roh kudusmu supaya kami bisa mengerti akan firmanmu dan kami bisa melakukan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu enggak dalam memperingati Paskah, hari ini tuh kita masuk apa ya? Namanya masa apa sih sebelum kita Paskah nanti memperingati perayaan Paskah gitu ya? Ya benar, Minggu Pamarum gitu ya. Minggu Pamarum apa sih Kak gitu ya? Nah, kira-kira begini contohnya. Nah, ini ada gambar ya, ada gambar seperti gambar sebuah gunung ya adik-adik ya. Di sini ada gambar seperti sebuah gunung. Nah, adik-adik mungkin pernah enggak melihat kalau orang naik gunung gitu, dia kira-kira mau cari apa sih di gunung gitu ya? Gunung itu kan dingin gitu kan, apa yang dicari gitu ya? Ternyata kan orang itu naik gunung mungkin dia sampai di atas nanti, wah melihat pemandangannya indah sekali gitu. Atau mungkin melihat matahari terbit, oh bagus sekali gitu ya. Nah, setelah itu nanti mereka akan turun dan cerita ke teman-temannya, oh ternyata kalau naik gunung itu kita bisa melihat pemandangan di bawah bagus dong. Bisa melihat matahari terbit gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi, sebelum kita memasuki masa pasca, masa di mana Tuhan Yesus nanti disalib ya, kita akan memasuki minggu-minggu kesengsaraan dulu ya. Jadi, minggu-minggu kesusahan di mana tentunya dimulai dari Rabu-Abu. Nah, pada saat ini kita masuk di yang namanya Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara. Nah, ini adalah di mana nanti kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem dan diulukan di sana. Seperti hanya orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus pada saat dia memasuki Yerusalem, bersorak-sorak kita pun akan bersuka cita dan bersorak-sorak kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tetap tangan wajah berseri, hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari Kita Bersukaria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita bersukaria karena ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tetap tangan wajah berseri, hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari Kita Bersukaria. Bukankah Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari Kita Bersukaria. 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 Karena ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tetap tangan wajah berseri, hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari Kita Bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari Kita Bersukaria. Mari Kita Bersukaria, Mari Kita Bersukaria. Mari Kita Bersukaria. Ya, kita bersukaria. Baca kitab suci, doa siap hari Baca kitab suci, doa siap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Gloria, leluya Baca kitab suci, doa siap hari Kalau mau tunggu Baca kitab suci, doa siap hari Doa siap hari Baca kitab suci, doa siap hari Kalau mau berkah Kalau mau berkah Kalau mau berkah Gloria, leluya Baca kitab suci, doa siap hari Kalau mau berkah Baca kitab suci, doa siap hari Baca kitab suci, doa siap hari Kalau mau damai Kalau mau damai Kalau mau damai Gloria, leluya Baca kitab suci, doa siap hari Kalau mau damai Kalau mau damai Baca kitab suci, doa siap hari Ya Tuhan Yesus Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan, bukalah hati kami Bimbinglah kami untuk bisa mengerti firmanmu Dan bimbinglah kami untuk bisa mengerti betapa besar Karya yang kau berikan bagi kami Betapa besar kasihmu dalam menyelamatkan kami sebagai manusia berdosa ini Sehingga kami kelak boleh berada di surga bersama-sama Tuhan Ya Tuhan, walaupun kami masih kecil Berikanlah kepada kami Roh kudus untuk bisa memahami Tentang kasih Tuhan kepada kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik Bacaan kita hari ini akan diambil dari Injil Markus Markus pasal 11 Ayat 1-11 Gampang ya angkanya 1-1-1 Markus pasal 11 Ayat 1-11 Nah adik-adik Mungkin kalau apa namanya Kesulitan bisa meminta tolong kepada orang tua Atau kepada kakak gitu ya Untuk membuka Alkitab dan kita membaca bersama-sama Mari kita baca Alkitab bersama-sama Yesus dielu-elukan di Yerusalem Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem Dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang murid-muridnya Dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk disitu Kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat Yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskanlah keledai itu Dan bawalah kemari Dan jika ada orang mengatakan kepadamu Mengapa kamu lakukan itu Jawablah Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya ke sini Mereka pun pergi Dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu Di luar Di pinggir jalan Lalu melepaskannya Dan beberapa orang yang ada disitu berkata kepada mereka Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu Lalu mereka menjawab Seperti yang sudah dikatakan Yesus Maka orang-orang itu membiarkan mereka Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus Dan mengalasinya dengan pakaian mereka Kemudian Yesus naik ke atasnya Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau Yang mereka ambil dari ladang Orang-orang yang berjalan di depan Dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang Kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke baik Allah Disana ia meninjau semuanya Tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya Kita sudah membaca kita bersama-sama Tadi adik-adik membaca tentang apa Tentang yang pertama tentang Tuhan masuk Yerusalem Jadi Tuhan Yesus itu dalam suatu perjalanan Dia berada di Bethphage dan Bethania Dia berada di antara situ Dan dia kemudian menyuruh muridnya Untuk masuk ke Yerusalem Disana nanti ada keledai gitu ya Nah sebelumnya Adik-adik pernah gak sih Ketika melihat gitu ya Seorang pejabat gitu Masuk atau berkunjung ke suatu daerah gitu Dia disambut seperti apa Contohnya begini Misalnya ada Pak Jokowi datang gitu ya Pak Presiden datang gitu kan Wah Pak Presiden datang ke suatu daerah gitu Wah tentunya rakyatnya sudah berjajar di pinggir jalan gitu ya Menanti-nantikan Pak Jokowi itu lewat gitu ya Mereka pengen banget melihat Presiden saya seperti apa sih Ada yang pengen salaman Ada yang pengen ngomong Pak Presiden saya bla-bla kayak gitu ya Ada yang pengen foto gitu ya Foto dong Pak Presiden kayak gitu Nah gitu ya Jadi ketika ada tamu penting Seseorang kepala negara berkunjung gitu ya Maka semua orang Semua rakyat akan menyambut dengan gembira tentunya Nah demikian juga dengan yang namanya Tuhan Yesus gitu Orang-orang banyak disitu sudah mendengar Wah Tuhan Yesus mau datang ke Yerusalem gitu Wah mereka bergegas gitu ya Bergegas menyiapkan diri gitu Untuk menyambut Tuhan Yesus gitu Mereka membawa apapun gitu Ada yang membawa daun palem Kemudian ada juga yang melepas jubahnya ya Kemudian diletakkan di jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus gitu Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka apa? Mereka itu sangat mengharapkan adanya seorang juru selamat gitu ya Nah mereka membawa daun palem ya Hosana, Hosana gitu kan Bagi sangat raja seperti itu Nah sebetulnya daun palem itu maknanya apa sih gitu Jadi kenapa daun palem? Jadi daun palem itu Dia itu melambangkan suatu kehidupan ya Jadi kehidupan Jadi kan yang dipetik juga daun palemnya masih hijau ya Bukan daun palem yang kering seperti itu Jadi dia melambangkan suatu kehidupan gitu ya Dimana orang itu berharap bisa mendapatkan Apa namanya Terlepas dari kesusahan pada saat itu Jadi pada zaman itu tuh Mereka itu memang berada pada masa yang susah Pada masa yang susah Sehingga mereka sangat mengharapkan adanya seorang juru selamat Yang bisa menyelamatkan atau membebaskan mereka dari kesusahan yang mereka alami saat itu Nah sehingga ketika mereka tahu Tuhan Yesus datang Mereka tentunya menyambut dengan sangat suka cita Ya seperti itu Jadi mereka menggunakan daun palem bahkan mereka melepaskan bajunya jubahnya Untuk diletakkan di jalan menyambut Yesus Nah kemudian juga yang kedua adalah Tuhan Yesus menggunakan keledai Untuk masuk ke Yerusalem gitu ya Loh kok raja kok pakainya keledai gitu ya Kan kalau adik-adik misalnya melihat film Mulan kayak gitu ya Itu kan ada panglima purangnya gagah pakai kuda gitu ya Atau mungkin di film-film yang lain di mana para raja itu menggunakan kuda gitu ya Lah kenapa kok Tuhan Yesus keledai ya kok bukan kuda gitu ya Keledai beban yang masih muda seperti itu Nah disini itu Tuhan Yesus itu menyampaikan Atau keledai itu merupakan suatu simbol Bahwa Tuhan Yesus memang benar adalah seorang raja Jadi secara simbolis dia memang datang menggunakan keledai Dan disambut oleh rakyatnya dengan suka cita Itu lambang bahwa dia memang seorang raja Tetapi keledai juga menyimbolkan bahwa Tuhan Yesus itu datang sebagai seorang raja Tapi dengan perdamaian, dengan kasih Dia tidak datang dengan membawa peperangan Seperti hanya panglima perang Atau seperti hanya Kan terkadang orang itu ingin membebaskan bangsanya itu dengan berperang terlebih dahulu Menghancurkan bangsa yang menjajah Nah tidak demikian dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus memang akan menyelamatkan manusia Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang penuh perdamaian Dengan cara kasih, dengan cara yang lemah lembut Itulah sebabnya Tuhan Yesus menunggang seekor keledai beban yang muda Jadi rakyat tetap berharap kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Mereka mengharapkan adanya juru selamat yang membebaskan mereka dari kesengsaraan Dan Tuhan menjawab harapan rakyat ini Dengan dia datang untuk menjadi mesias atau penyelamat Tapi dengan perdamaian Jadi itu adalah yang diajarkan kepada Tuhan Dimana kita harus selalu percaya kepada Tuhan Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya Dan kita tetap harus bersuka cita Di dalam menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Nah tentunya di dalam kehidupan sehari-hari Kita berpengharapan kepada Tuhan itu dalam banyak hal Jadi pada saat mungkin kita sakit Kita berdoa kepada Tuhan Kita mohon kesembuhan dengan sungguh-sungguh Nah tentunya pasti melalui obat-obatan yang diberikan oleh dokter Kita bisa menjadi sembuh Kira-kira seperti itu Nah adik-adik Semoga kita semua bisa menjadi contoh ya Bagi teman-teman kita Di lingkungan kita sekitar kita Bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan Dengan penuh sukacita Nah setelah mendengarkan firman Tuhan Kita akan makan persembahan ya Kita siapkan kotak persembahan kita Nah kotak ini Nanti bisa dikumpulkan oleh adik-adik semua Diserahkan ke orang tuanya Pada saat nanti orang tuanya datang ke gereja Ya Jadi saat ini memang Untuk para orang tua sudah boleh ya adik-adik kebaktian offline di gereja Tapi adik-adik yang sekolah minggu Masih tetap online dulu Sabar dulu ya Jadi kita tetap kebaktian Dan kita melakukan persembahan Dan nanti guru sekolah minggu akan mengumumkan Kapan persembahan ini akan dibawa ke gereja oleh orang tua masing-masing Yuk persembahan kita akan menyanyikan lagu Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Nah kita akan bawa persembahan kita Ke hadapan Tuhan Kita akan berdoa untuk persembahan kita Mari kita berdoa Ya Tuhan yang di sorga Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang telah engkau berikan kepada kami Asyarkan kami ya Tuhan Untuk terus berharap kepada Tuhan Dengan penuh sukacita Ya Tuhan Pada saat ini kami juga membawa persembahan kami Kiranya engkau mau menyucikan dan menguduskan Tuhan Persembahan kami ini Sehingga yang kami persembahkan boleh layak di hadapanmu Ya Bapak Kiranya engkau yang akan membantu Pengelola persembahan ini Supaya persembahan ini berguna bagi sesama kami Terima kasih ya Bapak Dalam nai Yesus kami berdoa Amin Nah sekarang Tadi kan sudah mendengar firman Sudah memuji Tuhan Sudah persembahan Nah kita mau aktivitas ya adik-adik Aktivitasnya apa nih? Adik-adik Kita untuk aktivitas akan menggambar daun palem Ya kita membutuhkan satu kertas Kecil aja Enggak usah terlalu besar Ya separuh dari kertas HVS Terus kita juga boleh menyiapkan Sepidol Ataupun alat warna lainnya ya Silahkan adik-adik punya apa Misalnya ada pensil warna juga boleh Enggak apa-apa Kita akan menggambar daun palem Dan kita akan menuliskan ayat emas kita Di aktivitas kita Kalau adik-adik kesulitan Nanti adik-adik boleh minta bantuan ya Papa mama untuk membantu Ikut menggambar Gampang kok Nanti kita bikin dulu garis seperti ini Bikin satu garis Nah kemudian nanti kita akan bikin Daun-daun palemnya seperti ini Di sekitarnya Nah begini kita boleh bikin Terserah adik-adik mau bikin berapa banyak Nah jadi nanti seperti ini Jadinya ya adik-adik Jadi kita menggambar daun palem Terus kemudian nanti kita tuliskan Ayat emas kita disini Yaitu Nehemiah pasal 8 Ayat 11C Sebab suka cita karena Tuhan Itulah perlindunganmu Jadi nanti kita akan bikin aktivitas Seperti ini Dan kemudian difotokan Di grup sekolah minggu Dan di share di grup sekolah minggu ya Nah sekarang sekolah minggu kita sudah selesai Nah adik-adik boleh beraktivitas kembali Seperti biasa Jangan lupa tugas-tugasnya Karena besok sekolah ya Jadi kita harus mengerjakan tugas kita Yang belum mengerjakan PR Segera dikerjakan PRnya Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya Adik-adik Shalom